Viral pengantin dapat ampau Rp320 juta dari sahabatnya gegara kebaikan dilakukan selama ini. Kisah ini datang dari seorang pria bernama Aisar Khalid. Mengendarai Lamborghini, Aisar Khalid datang ke pesta penikahan sahabatnya yang bernama Nico. Ia tampak mengenakan gamis panjang dengan kaya khas timur tengah. Aisar Khalid yang keluar dari mobilnya pun langsung membuka bagasi. Ia mengambil buket uang yang sudah dihias dengan cantik. Buket uang tersebut dibawa Aisar Khalid ke dalam venue pernikahan sahabatnya. Saking banyaknya, ia sampai dibantu oleh beberapa orang untuk membawa buket uang tersebut. Diketahui buket uang yang dibawa Aisar Khalid ternyata berjumlah Rp100.000 atau sekitar Rp320 juta. Memberikan uang dengan jumlah fantastis, Aisar Khalid mengaku hal tersebut tak sebanding dengan kebaikan yang diberikan oleh Nico kepadanya. Ria berusia 23 tahun ini mengungkapkan bahwa sahabatnya yang bernama Nico ini telah menemannya sejak dulu. Bahkan Nico menemani Aisar Khalid sebelum memulai karir hingga kini sukses dengan bisnisnya. Tak selalu berjalan mulus, Aisar Khalid juga pernah ditipu hingga kehilangan banyak uang. Di saat Aisar Khalid terpuruk tak punya apa-apa, Nico selalu setia berada di sisinya. Terima kasih karena selalu ada bahkan sebelum saya memulai karir saya. Sampai sekarang saya memiliki 15 karyawan untuk membantu saya menjalankan bisnis ini, tulis Aisar Khalid. Ia pun berharap bisa terus berbagi kebaikan terhadap sesama. Nico yang mendapat angpau hingga ratusan juta ini tak menyangka. Ia hanya bisa menangis terharu menerima hadiah dari Aisar Khalid. Terima kasih telah menonton!